Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terakhirnya, Bapak Ahmad Syaraji, SPD MPD Selaku dosen dengan pemontok kuliah Sebenarnya Administrasi Pekantoran Perkenalkan, perkenalkan nama saya Elfendi Rahman Dengan yang 7101-421-385 Di sini saya akan mempresentasikan Monai tugas Administrasi Pekantoran Dengan topik yaitu Bapak Dua Profesor Penelitian Selanjutnya saya akan memberikan penjelasan Mengenai topik-topik apa yang akan saya bahas Yang pertama yaitu kajian teori dasar atau brand teori Yang kedua, ada kajian variable penelitian Yang ketiga, kajian penelitian terdahulu Yang keempat, kerangka teoretik Dan kelima, kerangka berpikir dan hipotesis penelitian Yang pertama yaitu kajian teori dasar brand teori Kerangka teori yang berusaha memberikan Penjelasan menyeluruh tentang fenomen sosial Sejarah atau pengalaman manusia Kajian teoretik yang relevan yaitu Model penelitian dan hipotesis penelitian Harus lahir dari kajian teori dasar Yang relevan dengan tema riset Sedangkan kerangka pemikir yang tersebut dan rasional Artinya, model dan hipotesis penelitian Harus ditopong dalam landasan pemikiran yang masuk akal Yang kedua yaitu kajian variabel penelitian Kajian secara penelitian Objek atau realita yang menjadi fokus dan perhatian peneliti Oleh karena itu, sebelum dilaksanakannya penelitian Variabel penelitian harus dibuang secara mendalam Yang pertama, penelitian dari kajian variabel penelitian Yaitu identifikasi variable Sebelum penelitian dilaksanakan Variabel harus dibahas secara mendalam Baik menyangkut definisi, karakteristik, problematik, indikator maupun secara pengukurannya Yang kedua adalah definisikan variable Definisi variable dapat merujuk pada bagian sudut pandang Dari berbagai seber yang dapat digumpulkan Mendefinisikan variable harus jelas dan menyangkut Hakkakan serta masuk dalam ruang lingkup variable penelitian Dan yang terakhir yaitu pengukuran indikator variable Pengukuran variable penelitian Dapat dilakukan melalui formula atau rumus Yang secara lazim dikenal di bidang kajian ilmu yang bersama Yang ketiga yaitu kajian penelitian terdahulu Secara umum, kajian penelitian terdahulu dimaksudkan agar hasil-hasil penelitian terdahulu Bisa menjadi referensi pada penelitian yang sedang dilaksanakan Kajian penelitian terdahulu juga bertujuan agar penelitian yang sedang dilaksanakan Tidak lepas saat melengkapi terhadap penelitian sejenis yang sudah pernah ada Dan yang ketiga yaitu perangkat teoretik Kerangkat teoretik adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori Dengan faktor-faktor penting yang diketahui dalam suatu masalah tertentu Dan untuk penyusunan kerangkat teoretik yaitu Yang pertama yaitu tentukan variable penelitian Sebelum melakukan penyusunan kerangkat teoretik Sebenarnya kita harus menentukan variable penelitian Agar dapat menjadi lebih jelas dan terstruktur Selanjutnya yaitu melakukan penjauhan literatur Selanjutnya ada identifikasi variable utama Selanjutnya hubungan variable Itu seperti membuat diagram atau model untuk menunjukkan hubungan antar variable Dan yang terakhir adalah formulasikan proposisi Membuat penyataan yang menghubungan antar variable-variable Selanjutnya yang terakhir yaitu kerangkat berpikir dan hipotesis penelitian Kerangkat berpikir adalah struktur konseptual Yang menjelaskan hubungan antar variable yang diteliti Ini berfungsi sebagai paduan dalam merumuskan masalah penelitian Dan mendesari pengumpulan data Hipotesis penelitian yaitu Pernyataan yang meramaikan hubungan antara dua Atau lebih variable berdasarkan kerangkat berpikir Hipotesis dapat berupa hipotesis 0 atau HO Yang menyatakan tidak ada hubungan Dan hipotesis alternatif HA Yang menyatakan adanya hubungan Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Kurang lebih yang memaaf Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Kepada Bapak Ahmad Syaraji SPD-MPD atas waktu dan tepat Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!